selamat datang di podcast kami past versus now, better or worse by the way, emangnya hari ini kita mau ngropel tentang apa sih? eh sebentar, sebelum lanjut kita perkenalan diri dulu kenalin aku Eva Amelia dari kelas 8B absen 8 oh iya, aku dari kelas 8B nomor absen 22 saya aku Fianeta Gabriela dari kelas 8B absen 28 halo, nama aku nama aku, nama aku dari kelas 8B nomor absen 6 nah, hari ini kita mau ngapel tentang kehidupan Indonesia zaman dulu dan zaman sekarang kira-kira menarik yang mana ya? nah iya, kalau ditinjau dari segi makanan menurut kalian, makanan tradisional Indonesia sama makanan Indonesia zaman sekarang itu kandungan dan gizinya bagus mana sih? sebenarnya sama aja sih sama-sama mengandung gizi seimbang hanya saja cara pengolahannya yang berbeda iya, kalau zaman dahulu orang-orang masih belum terlalu kreatif dalam mengolah bahan makanan seralia, kacang-kacangan, dan umi-umbian betul, paling cara mengelihnya dikeringkan serta dilepus kalau zaman sekarang sudah lebih kreatif dalam mengolahnya oh iya ya, sekarang kacang-kacangan aja udah bisa dikreasiin jadi makanan siap saji contohnya yang bisa aku sebutin itu selai kacang, terus kacang gerudar rusta tuh yang biasanya disibungkus dalam bentuk kemasan gitu nah iya, kalau dibandingin dengan makanan zaman dulu paling bahan dasar kacang-kacangan itu hanya diubah jadi tempe kalau nggak tahu sedangkan tempe dan tahu itu baru makanan setengah jadi tapi ya, kalau dari komposisinya lebih fresh dan menyehatkan olahan makanan zaman dahulu karena makanan zaman dahulu masih belum memakai bahan pengawet seperti sekarang iya ya, pengawet zaman dahulu masih alami sedangkan zaman sekarang sudah banyak menggunakan bahan pengawet yang tentu tidak baik untuk kesehatan tumbuh dalam jangka panjang ya itu emang benar sih tapi kalau kita mengonsumsinya tidak secara berlebih tidak apa-apa lagi pula kan makanan zaman sekarang malah lebih disukai oleh masyarakat karena siap saji dan tidak ribet lagi pula rasanya juga bervariasi ya, walaupun bahan dasarnya sama-sama mengandung sereliak, kacang, dan umbi karena kalau makanan zaman dahulu rasanya belum bervariasi dan tidak semua makanan tradisional cocok dengan lidah orang Indonesia sekarang sebenarnya itu juga karena pengaruh globalisasi karena banyak juga makanan siap saji zaman yang terinspirasi dari budaya luar seperti cape dari ubi yang bentuknya seperti ubi lalu bisbit dari gandum betul, walaupun dengan masuknya budaya luar ke Indonesia kita jangan sampai melupakan makanan kasi Indonesia jangan sampai budaya kita ini hilang akibat perubahan zaman benar, kita juga harus menjaga Indonesia jangan sampai Indonesia kita hilang akibat perubahan zaman dengan kita menjaga ibu-pertiwi ini kita juga sudah ikut meneruskan perjuangan para pahlawan loh well, we are fortunate to live in this era we can think more critically and those who are more advanced also have ample opportunities to develop themselves as young people that's why QN in the past people had a very simple and uneven mindset education was even prohibited from going to school only people from Kertan cases were allowed to go to school yes, Rahel we can help all of us fight this great high school they are fighting for Indonesian education and independent stroke organization such as Budi Utama Serekat Islam in this part and peringatan Indonesia what about now, Jan? the organization today that we find the easiest to meet is Karang Taruna, Finn yes, Karang Taruna exercise in a very region in this organization we can play active role in the activities in your village you know besides that Karang Taruna is a place to develop one's abilities based on awareness and responsibility and that comes that comes from by and for the community especially the younger generation in this modern era we also have the freedom to express opinions exchange about new ideas developing startups and many more yes, for the member the more modern we are the bigger the challenge so as young people we must be able to filter the news or information circulating in society in third don't believe, Wak yeah, don't trust, Wak come on as young people we are ready to play an active role to develop our nation the Indonesian nation and don't forget to love local products and don't forget to accept and I want to you 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 you